Agar Indonesia lebih baik, bencana dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain adalah peringatan. Peringatan, Allah perlihatkan, Allah pertontonkan, azab yang kecil. Namun, karena tuduhan yang tidak berdasar, yang senantiasa direkayasa oleh rejim hari ini, dan mudah-mudahan, Allah subhanahu wa ta'ala menolong, membantu, dan kebenaran akan ada, dan kebatilan pasti akan menyam. Jadi benar-benar, rejim ini adalah zalim sejalim-zalimnya. Jadi rejim ini, kalau sampai menghukum ketiga orang ini tidak dibiaskan, maka rejim ini adalah seperti Fir'aun kecil, atau kata Pak Amin Rais, Fir'aun ilmusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita semua hadir di pengadilan negeri Jakarta Timur, memberikan support, memberikan dukungan buat ulama kita, Ustaz Farid Ukba, Ustaz Ahmad Zain An-Najah, dan Ustaz Anung Alhamad. Insya Allah hari ini putusan, dan kita doakan supaya Hakim betul-betul memihak kepada bukti di persidangan, bahwa ketiga Ustaz kita ini sama sekali, jangankan terlibat, ngajak orang terlibat pun tidak. Ngajak orang terlibat pun tidak. Karena itu, insya Allah kita datang memberikan support, memberikan dukungan kepada Hakim, agar Indonesia lebih baik. Bencana dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain adalah peringatan. Peringatan. Allah perlihatkan, Allah pertontonkan adab yang kecil, adab yang tidak besar, sebelum datang yang lebih dahsyat, supaya kita semua sadar. Jadi, kita doakan kepada Allah agar memberikan ketenangan, memberikan kejujuran, keadilan kepada Hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya dibebaskan para tiga Ustaz kita. Dan ketiga Ustaz kita tadi, kita sudah jumpai di bawah, menyampaikan salam kepada seluruh jamaah, seluruh umat Islam, dan siapapun yang punya rasa keadilan di bumi Nusantara tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita hadir di pengendalian negeri Jakarta Timur untuk memberikan dukungan kepada tuan-tuan guru kita yang saat ini dalam sidang keputusan. Mudah-mudahan, insya Allah, kebenaran Allah SWT akan berpihak kepada kita dan khususnya kepada Ustaz Ahmad Farid Pumbah, Ustaz Jain Al-Nazah, dan Ustaz Hanung Al-Hamad. Dan mudah-mudahan, insya Allah, kita berharap kepada Allah mengetuk pintu langit supaya Allah membebaskan mereka dengan bukti-bukti yang ada di persidangan karena memang mereka sebenarnya tidak bersalah namun karena tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar yang senantiasa direkayasa oleh rejim hari ini dan mudah-mudahan Allah SWT menolong, membantu, dan kebenaran akan ada dan kebatilan pasti akan menyap. Dan kita doakan juga, mudah-mudahan mereka bebas, murni, dan kita ketuk hakim agar memutuskan dengan hukum yang sebenarnya hukum dan insya Allah hari ini mereka akan bebas. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fakir, Bu Yahusin hadir dalam rangka sedang putusan para guru-guru kita khususnya Ustaz Farid Akbar, Ustaz Zain Najah, dan Ustaz Anung saya sering pribadi sangat mendukung agar hakim segera membebaskan beliau karena beliau tidak bersalah. Beliau adalah seorang ulama, ulama yang baik, ulama yang santun dan beliau adalah tokoh umat yang betul-betul konsen terhadap nasib anak bangsa, peduli terhadap tanah air daripada mereka-mereka yang ingin merusak akidah, mereka-mereka yang ingin menjajah kita punya negeri dan pasti siapapun mereka yang berjuang di jalan Allah, di jalan Rasulullah cinta dengan NKRI mereka akan bertemu mereka akan ditentang oleh para musuh-musuh negara para pengkhianat pihanat negara para musuh-musuh agama dan itu sudah sunatullah karena Allah SWT menjelaskan ketika datang kebenaran maka yakinlah yang batil pasti akan hancur, akan musnah dan sekali lagi saya yakin Allah bersama ulama-ulama kita karena Allah tidak akan tidur takbir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Subriyadi dari Parmusi Wakil Sekretaris Jenderal Parmusi dan juga Ketua Partai Umat Kota Bekasi sejak awal kami memberikan dukungan kepada tiga ulama kita agar betul-betul hakim berpihak kepada kebenaran membebaskan Ustadz dan ulama kita yang dituduh teroris maka kami memberikan dukungan agar kita berharap hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bisa membebaskan Ustadz kita yang saat ini sedang proses persidangan akhir putusan kita berharap putusan yang diberikan oleh hakim adalah membebaskan ketiga Ustadz kita demikian dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 kepada tiga orang ulama kita, Ustaz Farid Okbah, Ustaz Zan Najah, dan Ustaz Anung. Kita mengikuti persidangan ini sejak awal, bahkan kita mengikuti sejak penangkapan beliau dan dari proses persidangan dan semua tuntutan jaksa dan hakim kita menyaksikan bahwa seluruh yang dijalani sama ulama kita ini sangat nyata-nyata, tidak ada satu pun yang bertentangan dengan fasal-fasal yang sesuai dengan yang dituduhkan teroris dan lain-lainnya. Dan sangat meyakinkan bahwa Ustaz kita ini, ulama kita ini, mereka adalah pendakwah-pendakwah. Maka para pendakwah itu telah sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat pertama dari Pancasila kita. Bahkan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar yang 45 memberikan kebebasan kepada seluruh umat untuk melaksanakan agamanya sesuai dengan agama yang ia anun. Dan tidak ada satu pun yang mengindikasikan keterorisan daripada ulama kita ini. Semua umat beriakini, mengetahui bahwa Ustaz Farid Okbah, Ustaz Zan Najah, Ustaz Anung, adalah ulama-ulama, adalah Ustaz-Ustaz yang luar biasa, berdakwah dengan santun, baik di pesantren-pesantren, di majlis-majlis, di masjid-masjid, dimanapun dia berdakwah, adalah dakwah yang santun. Rekodnya umat mengetahui bahwa dia adalah orang baik, tidak bisa diterorisasikan, dituduhkan teroris dan lain-lain. Oleh sebab itu, kita meminta kepada seluruh aparat penegak hukum, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi hari ini yang jadi Presiden negara kita, kita menghimbau agar seluruh aparat penegak hukum menegakkan hukum seadil-adilnya. Karena apa? Karena penegakan hukum itu adalah jantung dari sebuah negara. Ketika hukum tidak bisa ditergakkan, maka tunggulah kehancuran sebuah negara dan bangsa itu. Oleh sebab itu, kita menyaksikan bahwa para ulama kita ini adalah orang-orang yang benar, kita menghimbau kepada penegak hukum. Ia adilu, tinggalkanlah hukum dengan adil. Karena penegakan hukum itu adalah kewajiban bagi negara yang diperintahkan oleh agama kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan satu lagi yang perlu saya ingatkan pada momen ini, bahwa sejak dari zaman dahulu sampai zaman hari ini, semua rezim-rezim kuat itu telah tumbang dia. Artinya apa? Kalau misalkan hari ini, Bapak Presiden kita dengan apa-apa penegak hukumnya tidak menegakkan hukum dengan adil, maka berakhirnya rezim juga akan ada. Tidak ada Presiden yang berkuasa seumur hidup. Pak Soeharto saja cuma berkuasa 32 tahun. Bahkan Markos tidak lebih dari 35 tahun. Semua rezim itu tumbang, semua rezim berganti. Oleh sebab itu, kita menghimbau kepada rezim hari ini. Supaya ketika berganti rezim, supaya rakyat mengingat Anda bahwa Anda adalah penegak hukum yang adil di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita himbau kepada Pak Jokowi, kepada seluruh penegak hukum, supaya berlaku adil, lebih-lebih adil kepada ulama kita, Ustaz Farid Akbar, Ustaz Zain Al-Najah, dan Ustaz Anum. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lebih lanjut, ada satu lagi, setelah kuat-kuat Jum'at itu, ada himbauan dari mimbar-mimbar kuat-kuat Jum'at. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Inna Allah ya'murubida'an liwal isan. Itu disampaikan oleh khatib-khatib. Khatib itu memesan kepada seluruh penegak hukum. Tidak hanya kepada jama'i hadir, agar meninggalkan hukum seadil-adilnya. Oleh sebab itu, hari ini kita hadir di pengadilan Jakarta Timur. Kita berharap akhirnya untuk bisa meninggalkan hukum secara adil. Kalau Anda tidak meninggalkan hukum dengan adil, maka yakinlah, azab Allah akan hadir kepada para penegak hukum di dunia ini juga. Tidak perlu kita tunggu di akhirat. Di dunia ini, mereka juga akan hina, akan celaka, akan dihinakan Allah. Oleh sebab itu, keadilan itu penegak hukum harus hidup dan mati, harus adalah adil. Itu yang perlu yang saya sampaikan. Saya mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa bila itu fiqh wa'ala hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya hanya bicara sedikit mungkin. Saya miris dengan keadaan saat ini, Ustaz Farid Okbah yang saya kenal tahun 1995. Dan, saya adalah putra imam militer Bintalpori, Jaya Pura, Jawa Barat. Fraksi April 2 periode. Saat setelah pensiun tidak melarang, anaknya itu ikut pengajian Ustaz Farid Okbah. Tapi, ternyata ketika setelah saya sekian berpuluh-puluh tahun terfitnah seperti saya, betul-betul miris. Dan, saat ini mengatakan ini sebuah kedoliman. Semua yang mendolimi adalah keparat negara. Ya Allah, tumbangkanlah rezim dolim ini, Ya Allah. Ya Allah, tumbangkanlah Ya Allah. Tumbangkanlah keparat negara, Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kebetulan saya dengan ketiga terdakwa ini, yaitu Ustadz Farid, Ustadz Hanung, dan Ustadz Farid Umbah itu salah satu grup di majlis intelektual dan ulama muda Indonesia jadi kalau intelektual dan ulama muda ditangkap hanya karena omongannya, karena bicaranya, atau karena ceramahnya maka ini ancaman bagi kita semua sebagai seorang intelektual dan seorang ulama di negeri ini jadi kalau sampai dihukum ketiga da'i kita ini, ini berarti hukuman untuk kita semua sebagai seorang da'i dan sebagai seorang ulama jadi benar-benar rejim ini adalah zalim sejalim-zalimnya jadi rejim ini kalau sampai menghukum ketiga orang ini tidak biasa kan maka rejim ini adalah seperti fir'on kecil atau kata Pak Amin Ra'is fir'on irusan dan insya Allah fir'on irusan ini akan diturunkan dan akan dihidahkan oleh Allah sehinainanya itu saja dari saya semoga Allah menolong kita semua dan membebaskan tiga da'i kita ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton!